Intro Hey Warganet Membicarakan keindahan alam Indonesia memang tidak akan ada habisnya Negeri ini menyimpan banyak wisata alam indah yang sudah menyihir wisatawan lokal dan mancanegara Mulai dari darat hingga laut Untuk membuktikan keindahan alam Indonesia di wilayah darat Kalian bisa mengunjungi sejumlah lembah cantik yang tersebar di pelosok Nusantara Bahkan lembah-lembah itu banyak yang dijadikan sebagai objek wisata Landscape yang indah, udara yang segar, hingga penduduk lokal yang ramah menjadi alasan Mengapa lembah dapat menarik wisatawan Berikut adalah lembah terindah di Indonesia yang wajib dikunjungi Yang telah kami kutip dari berbagai sumber Namun sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah video ini Dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel kami Lembah Pantunan Banyak orang mungkin mengenal Bali sebagai surga wisata pantai indah di Indonesia Jika ditelusuri lebih jauh, keindahan alam Bali sebenarnya tidak hanya mencakup pantai atau tempat wisata air saja Di sana kalian juga bisa menemukan lembah cantik dengan suasana asri bernama Pantunan Ketika menjelajahi lembah ini, kalian bisa melihat hamparan sawah di bukit kecil yang memiliki pemandangan yang begitu alami Lembah Pantunan menyajikan keindahan panorama alam yang begitu mempesona Lembah Pantunan sangat cocok dikunjungi bagi kalian yang berniat melakukan traveling atau hendak melakukan midtime Pasalnya, jumlah pengunjung lembah ini masih terbilang sepi Suasana sepi yang dihadirkan lembah ini tentu akan membantu kalian untuk menenangkan diri Lembah Anai Kalau lembah-lembah terindah di Indonesia sebelumnya terletak di hamparan padang rumput atau kaki gunung Lembah Anai terdiri dari pemandangan alam hijau dan air terjun yang memiliki tinggi hingga 35 meter Termasuk dalam kawasan Taman Nasional Lembah Anai Jalur untuk mengunjungi destinasi wisata ini masihlah terbilang mudah dijangkau Karena berada di tengah padatnya Trans Sumatera Selain air terjun yang sebenarnya berjumlah 3, 2 di antaranya berada di dalam hutan Kawasan ini juga memiliki jalur kereta api kuno Setiap akhir pekan, masyarakat bisa menikmati sensasi melintasi jembatan Sembari menikmati indahnya air terjun yang selalu mengalir deras sepanjang tahun Lembah Bada Lembah Bada Selain menikmati panorama alam Dan mengagumi patung-patung bersejarah Salah satu kegiatan favorit para wisatawan yang mengunjungi wisata lembah di Indonesia Satu ini adalah rafting di Sungai Lariang Lembah Rama Terletak di Kecamatan Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Lembah Rama menjadi salah satu lembah paling epik di Indonesia yang bisa kalian kunjungi Bagi kalian yang ingin datang ke Lembah Rama Pastikan kalian siap mendaki karena lokasi Lembah Rama berada di Gunung Bawakaraeng Suasana sejuk dan segar akan kalian terasakan saat berada di Lembah Rama Hamparan rumput yang luas dan dikelilingi oleh bukit-bukit juga menjadikan Lembah Rama semakin mengagumkan Adanya sungai kecil dengan air yang jernih juga menjadikan Lembah Rama sayang untuk dilewatkan dan bakal membuatmu merasa benar-benar fresh Ngarai Sianok Terletak di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam Terdapat salah satu lembah terindah di Indonesia yang wajib kalian kunjungi Adalah Ngarai Sianok Sebuah lembah besar yang terbentuk dari patahan dengan kedalaman mencapai 100 meter Lembah panjang dan berkelok ini melewati kawasan Sianok Anam Suku Dan berhenti di Kecamatan Palupuh Adanya pemandangan yang indah membuat banyak wisatawan tertarik untuk datang ke tempat yang satu ini Saat ini keindahan dari Ngarai Sianok masih tersisa meski telah terkena modernisasi Mengunjungi destinasi salah satu lembah terindah di Indonesia ini Kamu akan menemukan pemandangan hijau asri, hamparan sawah, dan kelokan sungai Sianok yang cantik Dengan bunga rafflesia yang tumbuh subur di tepiannya Konon di masa penjajahan Belanda, Ngarai Sianok menjadi tempat favorit para penduduk melepas kerbau Oleh karena itulah Ngarai Sianok juga dikenal sebagai Ngarai Kerbau Lembah Harau Lembah terindah di Indonesia yang lainnya yang wajib masuk ke dalam daftar destinasi liburan favorit adalah Lembah Harau Lembah yang berada di Kota Payakumbu, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat Lembah ini diapit dua buah bukit cadas yang menjulang setinggi 200 meter Hamparan sawah di antara tebing-tebing dan aliran air yang tenang Ditambah dengan udara dan hawa yang sejuk akan menyambut wisatawan yang datang Suasana tenang dan asri juga akan kalian rasakan saat datang ke Lembah Harau Di kawasan Lembah Harau juga terdapat enam air terjun dengan ketinggian hingga 100 meter Selain itu, wisatawan juga bisa menjelajah beberapa bukit yang ada di sekitar kawasan Seperti Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkarak, dan Bukit Terantang Lembah dengan luas 270 hektare ini juga ditetapkan sebagai cagar alam dan suaka margasatwa sejak 10 Januari 1993 silam Lembah Baliem Lembah Baliem terletak di Papua Barat, tepatnya berada di Bukit Pegunungan Jaya Wijaya Di ketinggian 1600 mdpl Mengunjungi tempat wisata sekaligus tempat tinggal suku Dhani ini Kalian akan disuguhi pemandangan menakjubkan dengan udara sejuk Kawasan Lembah ini masih sangat alami sejak pertama kali ditemukan dahulu Lembah Baliem yang memiliki panjang sekitar 80 km dan lebar 20 km ini Tak hanya menjadi favorit bagi wisatawan domestik dan mancanegara akibat daya tarik alamnya Lembah Baliem setiap tahunnya juga menjadi tuan rumah festival Lembah Baliem yang dikunjungi wisatawan lokal maupun asing Festival ini berlangsung selama 3 hari yang diselenggarakan tepat pada perayaan kemerdekaan Indonesia Pengunjung bisa menikmati keindahan alam Lembah Baliem sekaligus menyaksikan acara perang antar suku Dhani, suku Lhani, dan suku Yali Demikian informasi mengenai Lembah Terindah di Indonesia yang wajib kita kunjungi Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian informasi ini Terima kasih sudah menonton dan support channel kami Sampai jumpa di video kami selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax